Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik dari etnikode.com Di video ini saya ingin memulai playlist baru yaitu tutorial bagaimana caranya membangun website portal berita online gitu ya Jadi untuk siapapun kalian, baik itu seorang wartawan, jurnalis, ataupun blogger yang ingin mempublikasi sebuah berita di dalam website Maka kalian bisa mengikuti tutorial ini Jadi kemarin kalau tidak salah saya sudah memberikan rekomendasi beberapa template website portal berita ya Kurang lebih sekitar ada 4-5 template yang bisa kalian pilih jika kalian ingin membangun website portal berita Nah di video pertama ini saya ingin mulai membangun websitenya Nah untuk membangun sebuah website portal berita online, tentu saja ada beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu ya Nah kurang lebih beberapa hal tersebut yaitu Yang pertama disini saya akan coba catat ya supaya kalian lebih enak memahaminya ya Oke saya akan coba tuliskan disini untuk beberapa poin tersebut ya Oke saya akan buka notepad aja biar cepat ya Oke yang pertama yaitu kalian perlu memiliki domain hostingnya ya Domain hosting Nah teman teman domain hosting ini tempat dimana kita untuk bisa memiliki sebuah alamat Alamat situs atau nama ya Alamat atau nama situs Nama situs dan juga penempatan file websitenya File websitenya jadi perlu yang namanya domain dan hosting teman teman Nah bagaimana cara membelinya nanti saya akan praktekan ya seperti apa cara pembeliannya atau cara membelinya gitu ya Kemudian yang kedua kalian juga perlu template website beritanya Template website beritanya ya Nah misalkan kalian apa namanya masih bingung untuk website template nya itu kalian bisa cek di video sebelum ini Saya sudah menjelaskan referensi ataupun rekomendasi template website berita Ini berfungsi untuk tentu saja agar memiliki tampilan agar website kita nanti memiliki tampilan yang bagus atau profesional lah ya Standar ini standar website berita pada umumnya gitu ya Dan yang ketiga kalian membutuhkan skill apa ya namanya Skill skill sederhana lah skill sederhana Dunia website ya kurang lebih seperti inilah Jadi tiga poin ini kalian perlu punya ya untuk membangun website berita Yang pertama yaitu domain dan hosting Untuk agar nanti domain itu untuk menamakan website kita itu Itu apa contohnya misalkan Muhammad Anik gitu ya Jadi nanti nama domainnya alamatnya itu Muhammadanik.com misalkan Kemudian untuk hostingnya itu untuk menaruh file-file yang ada Di dalam websitenya itu nanti ditampung di hosting Kemudian template ya template itu untuk Menghiasi tampilan ataupun agar tampilannya itu lebih bagus Dan yang ketiga yaitu skill Tentu saja kalian perlu skill ya yang harus dimiliki Nah teman-teman ketiga poin ini Kalian gak usah khawatir ya Untuk domain hosting nanti saya akan pandu bagaimana cara membelinya Kemudian untuk template website berita juga nanti saya akan pandu bagaimana cara membelinya Dan untuk skill ini yang akan saya bagikan disini Tutorialnya atau caranya Jadi nanti saya akan praktekkan bagaimana cara menyiapkan bahan-bahan ini Kemudian mulai ke instalasi Ke setting hingga konfigurasi Dan yang terakhir nanti kita praktek bagaimana cara memposting berita-berita Yang akan kita publikasi ya Oke jadi silahkan kalian catat ketiga poin ini Ini penting banget untuk membangun situs portal berita ya teman-teman Nah mungkin di video ini saya akan tambahkan ya Akan saya tambahkan yang kedua dulu deh yang gampang ya Jadi untuk persiapan yang pertama kita akan rubah disini Kita akan membeli template-nya dulu ya Kita akan membeli template-nya dulu untuk domain hosting nanti di video setelah ini ya Kita akan praktekkan seperti apa membeli domain hosting Nah yang pertama yaitu kita akan membeli template website beritanya terlebih dahulu Kemarin saya sudah menjelaskan mengenai referensi beberapa template website portal berita ya Dan yang saya akan praktekkan disini Saya akan menggunakan template WP berita teman-teman Silahkan kalian bisa masuk ke website ID tem ini ya Atau bisa melalui link yang ada di deskripsi Disitu sudah saya sertakan Kemudian kalian pilih tem dan pilih WP berita ya Kalau kalian klik melalui link yang di bawah atau di deskripsi ini Kalian akan langsung masuk ke halaman template WP berita ini Oke sambil nunggu ya Sambil nunggu Nah disini kalian bisa membeli template-nya Dan nanti yang saya akan praktekkan itu menggunakan template WP berita ini Jadi misalkan kalian pengen sama Kalian bisa order dulu template WP beritanya Untuk informasinya kalian bisa lihat aja Baca-baca disini ya template WP berita ini template apa gitu ya Disini sih sudah ada keterangan singkatnya di bagian awal ini WP berita tema WordPress untuk blog dan berita dengan desain cantik optimal dan cepat ya Seperti ini nanti tampilannya teman-teman Kalian bisa scroll ke bawah ya Untuk ini menu apa fitur-fiturnya ada banyak banget Kalian bisa membaca sendiri Tapi disini saya akan fokus bagaimana cara ordernya gitu ya Oke Untuk demonya tinggal klik aja demo disini Ini nanti kalian bisa lihat tampilan dari website atau tema WP berita ini Nah seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya Nanti website kita juga akan sama persis seperti ini Hanya saja nanti saya akan tentu saja akan rubah beberapa menu-menunya ya Jadi menu ini nanti saya akan sesuaikan Menu turunannya juga sama Untuk yang banner ini juga kemungkinan masih belum ada Karena website baru belum bisa verifikasi Google Adsense Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini Untuk pewarnaan Text-text menu logo nanti akan saya rubah semua teman-teman Tapi demonya kalian bisa lihat seperti ini Oke ya Kita langsung beli template-nya Jadi kalian misalkan belum punya template ini Kalian bisa order lewat halaman ini Nah karena saya sudah memiliki template-nya Jadi saya tinggal instalasi kan Saya tinggal pakai Tapi disini misalkan kalian belum punya Kalian bisa scroll ke paling bawah Disini ada kurang lebih 3 paket Ada 10 domain Ada 200 domain Dan ada 50 domain Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing Jadi misalkan kalian butuh banyak Kalian bisa pilih yang 200 atau 50 domain Nah misalkan kalian masih pertama kali membuat website portal berita Kalian bisa pilih yang 10 domain aja dulu Ini harganya sekitar 30 dolar Atau misalkan dikonversi ke rupiah Kalian cukup membayar 442 ribu rupiah Dan mendapat 10 lisensi domain ya Cuman disini larangannya 10 domain ini tidak boleh diinstall ke website client teman-teman Tapi kalian tetap bisa menggunakan seluruh fitur ini Atau akses-akses ini ya Lisensi personal, dokumentasi online Untuk 10 domain Full support, lifetime license, remove copyright, dan akses group ya Nah disini saya contohkan Misalkan kalian order ini Maka kalian tinggal klik beli saja Klik beli disini Nah kemudian kalian akan disuruh mengisi formulir ya Untuk pembeliannya Nah seperti ini untuk form pembeliannya teman-teman Jadi direkap lagi ya Untuk template WPBWP ini 10 domain Sesuai pilihan kita tadi Personal license Dan untuk harganya 30 dolar Atau sekitar 442 ribu ya ini Kemudian Disini kalian bisa pilih paketnya 10 domain Udah bener ya Dan untuk pembayarannya Kalian bisa pilih Mau menggunakan pembayaran offline Itu ada mandiri, BCA, dan BTPN Atau misalkan kalian punya Paypal Kalian bisa pilih yang Paypal Nah disini Saya rekomendasikan Untuk mempermudah Kalian bisa pilih pembayaran yang offline aja Bisa pakai BCA, mandiri, atau BTPN ya Oke Pembayaran kita sudah pilih Dan untuk form Silahkan kalian pilih Isi-isi sendiri ya Namanya Nama pertama apa Misalkan disini saya namanya Muhammad Nama terakhirnya Anik gitu ya Kemudian email juga silahkan kalian isi Email kalian Nama pengguna Nama pengguna juga tinggal diisi Misalkan Muhammad Anik gitu ya 09 Nah seperti ini Email silahkan kalian isi sendiri Kata Sandi Silahkan kalian buat Kata Sandi kalian sendiri ya Gunakan kata Sandi yang mudah diingat Tapi tidak mudah ditebak oleh orang Supaya akun anda tetap aman Kalian tinggal Buat kata Sandi Kemudian konfirmasi kata Sandi Masukkan kode kupon Jika ada Dan checklist ini Saya bukan robot Jika semuanya sudah terisi Kalian tinggal klik berikutnya Nah setelah kalian klik berikutnya Nanti akan Ada invoice pembelian ya Jadi nanti kalian Tinggal melakukan transfer Ke rekening yang Sudah tersedia Di bagian check out tersebut Nah setelah kalian transfer Nanti kalian sudah bisa memiliki Template WP beritanya gitu ya Dan setelah kalian sudah Berhasil memilih website Apa template WP berita ini Kalian tinggal download Templatenya Simpen ya Di dalam folder Dan nanti kita akan Bisa langsung Menggunakan template Itu ke dalam Website kita Jadi kurang lebih Seperti itu teman-teman Untuk persiapan pertama Yaitu Pembelian template Jadi silahkan kalian Beli dulu template Sebelum mengikuti Tutorial ini ya Di video berikutnya Saya akan berikan Cara bagaimana Membeli domain Dan hosting Untuk website kita nanti Oke sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Kita lanjut di video berikutnya Terima kasih telah menonton